selamat datang ke marimari cultural village so nama saya amir pada hari ini saya akan jadi hinosget kita ya so disini marimari cultural village kita ada lima rumah kebudayaan atau lima rumah tradisional ya atau tradisi dari lima suku kaum yang terbesar di sabab so suku kaum tersebut ialah suku kaum dusun rungus, lundayek, bajau dan murud berapa dia ma? berapa siap? tua? tak berapa? tak kira-kira? aku tak kira-kira gaya gaya-gaya orang rekod video ma dusun terang suku kaum dusun ini ialah kaum yang pertama dan terbesar di sabab sebenarnya di luar tadi kita ada satu pondok tapi sekarang dia ada under renovation ya pembaruan oke so itu pondok kita namakan dengan nama tangkok oke dia hampir-hampir macam ni oke so itu tangkok sebenarnya mereka buat di luar sebagai penunjuk status keluarga mereka lah pada zaman dahulu ini tangkok dia sangat penting sebab tunjuk status kita makanan tradisi dari suku kaum dusun mereka panggil dengan nama linapak apa maksud itu linapak? dimana mereka dapat ini nama linapak? dan wine yang kedua ini mereka buat distillation process kita namakan dengan nama montoko bagaimana cara mereka membuat ini montoko pertama mereka kena ada balang macam ni lah ya di bahagian tengah mereka akan buat lubang masukkan bambu sebagai pipe untuk liquid di dalam nanti keluar oke satu dua tiga selamat datang ke rumah kedua kita dari suku kaum rumus so kaum rumus ini kaum yang keempat terbesar di Sabah lah tarik perhatian ratu lebah ini sarang lebah macam ni mereka akan rasa dahulu berat mereka akan bawa pulang yang perlu keempat untuk keluarga satu bilik untuk satu keluarga simpan stick di atas lain dan kita akan gosok sehingga kita menimbulkan membuat asap lah sehingga asap keluar setelah asap keluar kita gosok laju sikit ya kita gosok laju sikit selepas itu kita tiup kita boleh buat barapi dalam lima belas atau sepuluh saat lah begitu kalau kita ekspet lah oke setelah kita dapat barapi keluarkan kulit bambu muda daripada bambu separuh dan kita tutup dia menggunakan kulit bambu muda lagi dan kita sambung tiup sehingga kita dapat barapi lah so untuk pengetahuan semua ini kerja dulu dilakukan oleh gadis lah atau wanita atau perempuan oke so bagi perempuan yang tidak dapat membuat api dia tidak boleh kawin oke itu caranya dulu oke masih buat padi masih buat padi masih buat padi masih buat padi akan ambil kulit kayu pokok timbagan atau pokok taraf dia akan kasih ukur mengikut badannya tunggu lah oke tunggu untuk buat kulit keras di atas itu mudah tertanggal makui jala belum dapat ini idea daripada jala oke so kalau semenanjung malaysia mereka panggil dengan nama kui keras lepas ini kita pilih kondok pula kita coba kita punya teh tradisional ya halia pandan kalau kita mau buat dia manis kita boleh pilih lah madu atau tebuk kiranya kita guna tebul campurkan saja sekali ke dalam cerek dan didikan selama 30 minit ya rumah murut ini di tengah-tengah rumah mereka mereka ada satu game mereka panggil dengan nama lansaran kalau kita lompat dapat ekor kerbau kita boleh dapat kerbau yang satu ekor lah oke sekarang ini permainan masih dipermainkan cuma adiannya ditukar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!